selamat menikmati oke, yang kedua batu baterai jenis LR6 atau alkaline ukuran AA sebanyak 2 buah kemudian kunci case registernya oke, tahap berikutnya adalah pemasangan kertas oke, caranya sebagai berikut oke, tutupnya ditekan di bagian belakang sambil diangkat seperti ini oke oke, ini penutupnya diangkat saja ke atas seperti ini oke, posisi kertasnya seperti ini kemudian di jepit pastikan sampai lock untuk kiri kanannya seperti ini oke kemudian pemasangan baterai lokasi baterai di sebelah sini persis tepat di sebelah tempat kertas oke masanya baterai seperti biasa sama dengan alat elektronik lainnya oke kita tutup oke, kemudian tutupnya tutup kembali dimulai dari depan ini masuk oke ya, seperti ini kemudian kunci kunci kita persiapkan di posisi kita gunakan kunci yang hitam oke kemudian kita umumkan dengan stop kontak listrik oke lanjut setelah dicolokkan ke stop kontak listrik akan tampil untuk settingan awal disini mesin secara otomatis hidup layar oke ini untuk layar S400 bisa diangkat seperti ini oke nah langkah pertama pemilihan bahasa disini kita pilih English tekan panah ke bawah English tekan CA oke kemudian masukkan tanggal contoh sekarang tanggal 24 bulan tahun 15 jam contoh jam 10 30 oke lalu CA lalu CA oke sedang proses berjalan kita tunggu saja oke ini settingan pajak oke di skip aja nanti bisa kita setting nanti nanti oke seperti ini kemudian layar akan off secara otomatis langsung lanjut kunci diputar ke posisi PGM oke kemudian ditekan ke bawah paling bawah sampai ada sistem setting tekan CA oke kemudian diketik rumus sebagai berikut tekan 3 subtotal 0122 subtotal ketik 2 miliar jadi 2 0 nya ada 9 kali tidak usah diperhatikan posisi koma dan titik disini penting diperhatikan 0 nya aja jumlahnya harus 9 oke lalu CA oke kemudian 0622 subtotal ketik 4 00 100 CA kemudian 2 1 2 2 subtotal 3 00 3 0 nya 5 kali oke CA kemudian 1 6 22 subtotal ketik angka 1 4 kali CA kemudian subtotal langkah berikutnya kita akan coba setting message atau nama toko dan alamat sebagainya oke kunci jarahkan ke posisi PGM seperti ini oke kemudian untuk pertama saya akan menjelaskan untuk navigasi di posisi PGM ini adalah tombol ke atas ke bawah ini untuk memilih menu kemudian untuk enter nya itu tombol CA yang paling besar ini untuk kembali tombol subtotal oke 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 lanjut untuk setting nama toko kita ke posisi message setting oke tekan CA atau enter ya oke ini tampil logo 1 ini maksudnya ada baris pertama kedua logo 3 4 dan seterusnya oke kita coba di logo 1 atau baris 1 tekan CA oke nah ini tulisan default dari mesin SS400 kita hapus aja tekan C clear oke untuk mengetik karakternya bisa disini seperti di HP ya atau disini posisinya di bawah dari tombol ini disini A, B, C dan seterusnya untuk spasi tekan tombol ini kali garis miring dat time kemudian untuk delete atau backspace tekan tombol titik ini ada tulisannya del di bawah sini oke contoh saya akan mengetik karakter cafe casio oke oke langsung kita ketik C oh iya ini tombol 00 ini untuk pindah antar karakter untuk karakter yang sama dalam satu tombol A F contohnya dengan E juga spasi oke tekan ini juga karena dengan A I O oke sudah selesai tekan CA oke sudah masuk di baris pertama untuk baris kedua tinggal kita turunkan panah ke bawah CA lagi enter oke kita ubah disini push saya mau tulis alamat contoh jalan insinyur haji juhanda nomor 8 oke tekan J L nah kemudian untuk karakter karakter atau simbol-simbol khusus seperti garis miring setrit titik koma dan sebagainya itu di posisi tombol 7 nah seperti ini ada bermacam-macam saya mau ambil titik posisinya agak di belakang oke jalan jalan juhanda spasi nomor titik lagi 8 nah untuk angka dia seperti di handphone juga ya huruf besar huruf kecil kemudian angka 8 oke tekan CA lagi enter oke saya lanjut ke baris ketiga tenter saya hapus contoh saya mau tulis karakter Jakarta oke CA oke kemudian posisi masih di sebelah kiri ya marginnya oke jikalau kita mau supaya posisinya di tengah oke ini manual aja contoh saya balik ke baris 1 ya kita baris 1 lagi CA nah ini di tekan spasi sampai kira-kira di posisi tengah seperti ini kalau sudah CA baris kedua sama saya tekan spasi sampai kiri-kiri di tengah oke CA baris ketiga oke oke ini bisa lanjut baris keempat nanti bisa ditambahkan mungkin nomor telepon atau yang lainnya oke kemudian ini ada komersial komersial nih posisinya masih di bagian atas dari stroke juga ini ada 4 baris mungkin bisa ditambahkan saya tambahkan disini tulisan promo ya nanti kita bisa tambahkan sendiri tulisannya kalau salah saya delete promo apa bla 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 oke saya enter kemudian untuk pesan di bawah nah ini bottom namanya ini sama terdiri dalam 4 baris contoh saya mau ketik karakter terima kasih oke oh sorry ini dia enter dulu terima spasi kasih oke saya mau di posisi tengah balik lagi enter tekan spasi oke jika sudah di tengah enter lagi nah oke sudah selesai tekan back atau subtotal oke berikutnya saya akan menjelaskan untuk setting menu oke atau barang atau produk oke pertama saya akan menjelaskan menu departemen oke departemen untuk posisinya di tombol ini ini jumlahnya 25 tombol oke tapi totalnya departemen di tipe SES 400 ini sampai 200 departemen oke contoh kita langsung lanjut aja posisi diarahkan ke PGM oke nah di menu baris pertama ada depth setting nah kita masuk ke sini jadi tekan CA ini nomor departemennya saya mulai dari 1 contoh tekan 1 di sini CA oke nah ini tampil daftar dari departemen 1 ini bisa ke bawah sampai sekian sampai 200 oke contoh saya mulai lagi balik ke 1 CA oke contoh saya mau ketik harga kopi misalkan saya ketik 10.000 oke ke atas ini untuk karakternya atau namanya contoh espresso oke sudah selesai nama dan harga saya kembali tekan subtotal oke menu pertama sudah masuk contoh saya mau buat satu lagi menu kedua departemen 2 bawah enter contoh harganya 12.000 saya mau ketik cappuccino oke sudah selesai tekan subtotal oke oke saya sudah selesai dua menu kita kembali lagi ke menu awal tekan subtotal subtotal lagi oke sudah selesai oke oke ok oke 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 Terima kasih.